Halo Pak Bro, Mbak Bro, Mas Bro semuanya Kali ini bersama channel Deus Project, bersama Papa, dengan Mr. Andre kali ini Ya, kita kali ini akan menunjukkan kepada teman-teman yaitu budidaya ikan lele Buat teman-teman yang mungkin baru pertama kali lihat, ini kita kemarin sudah upload video sebelumnya Yaitu waktu budidaya ikan lele, waktu pemijahan, waktu Nah, ini kita disini kita punya 7 tempat ya teman-teman Dari besi, kita kasih terpal Kita kasih terpal, terus kita budidaya ikan di Kayak gini teman-teman Nah, disini kita ada berapa, kita sudah pesakan yang kecil dan yang besar Jadi jangan sampai yang kecil dan besar itu dicampur ya teman-teman Nanti yang kecil dimakan deh Nah, disini kita akan menunjukkan kepada teman-teman ini Ikan kita yang sudah berusia 3 bulan teman-teman Ini ikannya sudah seperti ini teman-teman, lumayan sudah Kalau ditimbang ini sudah kurang lebih beratnya 600 gram-an ya 500-600 gram, belum ada sekilo sih teman-teman Tapi sudah lumayan besar Untuk makannya sendiri teman-teman, kita kasih pelet Terus jangan lupa teman-teman Kalau sudah mulai kotor tau teman-teman Kita harus mengurasnya, itu nggak sampai habis Jadi kita hanya menguras itu Kita kurangi kurang lebih 60-70% airnya Yang kotor, terus kita sisakan sedikit Baru kita isi dengan air Air apa, air bersih ya Dari pump atau mungkin dari air artesis atau air sumur Tujuannya, kenapa teman-teman seperti itu Biar kandungan dari air lele itu tidak berubah Jadi kandungan asamnya juga sama Jadi ikannya ini sehat, tidak stres teman-teman Karena kalau ikannya stres Nanti dia akan mati teman-teman Jadi kita harus menjaga ikannya Jangan sampai stres Kalau bisa kita tiap hari harus Ini ya Kak Ano, tiap pagi kita harus menyanyi untuk ikan ya Nyanyi apa ya Tidak tahu Kok tidak tahu Ya kita harus sambil tiap pagi bangun tidur Kita harus menyayangi para binatang Dan kasih makan Kita nyanyikan Kita punya hobi baru Kalau pagi kita menyanyi untuk tanaman-tanaman kita ya Kita punya pohon lombok Kita punya pohon kates, pohon papaya Kita harus bernyanyi Biar mereka pun sebenarnya makhluk hidup yang punya nyawa Jadi kita harus membuat mereka bahagia dengan suara-suara kita yang merdu Contohnya kalau tanaman-tanaman itu Dia suka dengan lagu seperti ini teman-teman Ayo singing Teman-teman tahu gak lagu ayo singing Ayo singing Ayo singing Ning kebon Ning kebon Tutupi godong breng Tutupi godong breng Ben garing Ben garing Itu dia teman-teman Jadi para tanaman itu suka Karena dia seolah-olah akan dikasih makan dengan Seperti lagu itu kan Ayo singing Ayo singing Singinya di kebon Ditutupi daun yang kering Biar kering teman-teman Seperti itu ya Jadi teman-teman Teman-teman kalau Teman-teman punya binatang Atau punya Tanaman peliharaan Kayo anggre Melati Ajaklah Ngobrol Selamat pagi bunga mawargu Selamat pagi bunga melatiku Kamu sangat indah hari ini Konsep seperti itu teman-teman Akan membuat kita sebagai Pemiliknya juga Tidak stres ya Jadi salah satu tips dan trik Supaya kita juga Selalu sehat dan meningkatkan imun kita Juga kita harus Mengajak bicara dengan para binatang ini Jadi ini Tips kali ini Budidaya ikan lele ini Budidaya nya Tips nya itu beda dari yang lain Kalau yang lain-lain cuma kebersihan Dan ini Kita akan menyanyikan ya Jadi tiap Kita harus menyanyi Menyanyi buat para ikan-ikan itu Gitu teman-teman ya Oke ya gitu ya teman-teman Jadi kita harus Selalu menyanyi para binatang itu Binatangnya harus kita nyanyikan Tiap pagi Teman-teman Seperti itu Jadi tips suksesnya Buat teman-teman Tiap pagi harus Bernyanyi untuk Lele-lele kalian Kalau kalian melihara ikan Atau melihara apa saja Bahkan untuk hewan Sudah mati pun teman-teman Misalnya teman-teman punya sepeda motor Misalnya sepeda motormu Dikasih nama Blacky Gitu ya Karena kamu punya motor Enek Warnanya merek hitam Gitu kan Kamu juga harus Bobrol Blacky Kamu hari ini Aku mandiin ya Gitu kan Terus kamu bersihin Kamu rawat Kamu bawain Dia akan selalu Tampil prima Dan Tidak akan Rewel Beda Kalau kamu Tidak pernah menyentuh Tidak pernah ngelus-ngelus Sepeda motormu Tiba-tiba Mau apa Tiba-tiba Mau go di jalan Malah kamu Melomeli Wah Tambah Bobrok Tambah Turun mesin Teman-teman Jadi Teman-teman Harus selalu Benda mati Ataupun makhluk hidup Selalu menyayangi Dan selalu Berinteraksi ya Dengan Seperti itu adalah Teman kita Sehingga Apa yang akan Dilakukan Di Apa Prosesnya itu Akan di Lebih gampang Teman-teman ya Misalnya Proses Pertumbuhan Taneman Ya Pertumbuhan Binatang Ataupun Operasional Makhluk Sepeda motormu Dan lain-lain Teman-teman Harus selalu Menganggap Menyatu Dengan barang Yang teman-teman Sayangin Yang teman-teman Miliki Lebih baik Teman-teman Menyayangi Apa yang Sudah dimiliki Teman-teman Jadi Seperti teman-teman Punya ini Punya ikan Punya Ya Disayangilah Jangan Menyayangi Malah yang bukan milikmu Misalnya Punya tetangga Ada Mobil itu Kamu menyayangi Milik orang kan Malah Gak baik juga kan Memiliki Kamu Rasa memilikinya Tinggi ya Ada motor Tetangga Nganggur Di depan rumah Kamu ambil Kamu bawa masuk Ya itu Malah jadi Maling Kamu dong Begitulah Teman-teman Oke Teman-teman Ini ya Tak tunjukin Sudah semua ya Ini 3 bulan Sudah seperti ini Teman-teman Pokoknya teman-teman Tipsnya Seperti itu Yang penting Teman-teman Harus ngasih Makannya Jangan sampai Manu ya Harus Sesuai jadwal ya Kalau sudah terbiasa 2 kali sehari Pagi dan sore Ya lakukan seperti itu Terus teman-teman Sehari 2 kali Jangan sampai Malah Berlebihan Atau berkelanati Malah jadi sakit Karena Ikan pun juga Harus selalu Menjaga berat badannya Sesuai dengan ideal Jangan sampai Dia obesitas juga Jangan juga Dia kekurangan Akhirnya menjadi Kurus kering Gitu teman-teman Oke Itu ya Oke Saya rasa cukup sekian Teman-teman Di masa pandemi Seperti ini Saya tak henti Intinya Menyapkan kepada teman-teman Untuk selalu Menjaga kesehatan Selalu pakai masker Ingat 4M ya Pakai masker Rajin cuci tangan Menjauhi kerumunan Selalu patuhi Protokol kesehatan Kita bertemu Di video-video yang lain Ya teman-teman Jangan lupa Untuk subscribe Like dan share Kita bertemu Di video-video berikutnya Dadah Taruh ke sini Sampai jumpa di video-video berikutnya Sampai jumpa di video-video berikutnya Sampai jumpa di video-video berikutnya Terima kasih telah menonton